Oke sobat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami Ini kami akan meninjak lanjuti Mobil Kultura injeksi yang kemarin sejajar Yang kemarin termasuk kita menghidupkan mesinnya Kemudian sekarang dilanjutkan dengan lampu-lampunya tidak ada yang hidup Lampu-lampu depan terus lampu kontrol sini diameter juga tidak ada yang hidup Jadi untuk itu kita langsung cek saja Apa yang ada permasalahan pada mobil ini Sehingga lampu depan tidak ada yang hidup sama sekali Oke sobat semua kita langsung cek saja Baiklah sobat semua Untuk selanjutnya coba kita lihat Coba saklarnya di cek lagi Di on kan Tidak ada yang hidup sobat ya Lampu-lampu ke depan tidak ada yang hidup Baiklah sobat semua Untuk pengecekan Jadi pertama kita lihat saklar sini Kemudian keduanya bisa kita lihat cek ring Kita lihat cek ringnya Kita tes cek ringnya Bagaimana Ada yang putus Atau bagaimana Ini adanya di cek ring di bawah sini sobat ya Jadi disini ada box cek ring Nah disini ada box cek ring Bisa kita buka saja Buka mat Buka boxnya Nah seperti itu sobat ya Kemudian disini ada tulisan Ini ada tulisan apa ini Yang paling atas ya Yang ini ya Yang ini ya H garis mirim L Itu berarti Headlamp Headlamp Berarti ini dari sini Posisi begini ya Oke sobat semua Jadi posisinya seperti ini Bisa kita lihat Disini si kering Berarti nomor 1 Sama nomor 2 ya Jadi lampu Lalu kanan kiri Oke disini Nah si keringnya seperti ini sobat ya Berarti adanya sebelah kanan Ini nomor 1 Kemudian nomor 2 Coba kita cek Ada api masuk Bapak tidak ke situ Kita cek sobat ya Ada Oke sobat semua Si kering bagus semua Tapi kenapa kok tidak Mau hidup Lampunya Untuk itu Kemudian yang ketiga Kita cek Dari Soket lampu Depan Disini Bisa kita buka Tutupnya sobat ya Bisa kita buka Ya bisa kita buka Seperti ini Obeng Kita lihat dulu Boklamnya Sobat ya Boklamnya masih hidup Atau tidak Sabut saja Boklamnya Lihat Kita lihat dulu Boklamnya Masih bagus Atau tidak Oke sobat semua Ini Boklamnya Seperti ini Ini Kalau kelihatan Kasat mata Sobat ini Masih bagus Ya sobat Belum Kelihatan Putus Atau belum Kelihatan Kebakar Tapi untuk Lebih meyakinkan Bisa kita tes Dengan Tester Sobat ya Kita harus punya Tester Untuk meyakinkan Agar Boklam ini Masih bagus Atau tidak Coba Dites Terdulu Hidup Hidup Yang satunya Hidup Hidup Oke Hidup semua Sobat ya Jadi kita Tester Boklam ini Masih nyambung Berarti kita Bisa langsung Pasang lagi Saja Ke arah Rumahan Lampunya Langsung Pasang Oke Coba kita Cabut Yang sebelah Kiri Ini kan Sebelah Kanan Sebelah Kiri Kemudian Kita Lihat Kita Lihat Dim Lampu Atasnya Juga Tidak Hidup Sobat ya Dim Lampu Atasnya Ini juga Tidak Hidup Ini Sudah Kita Dim Oke Coba Kita Buka Saja Bok Yang Sebelah Kiri Masih Bagus 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 Coba Tadi Testannya Mas Coba Dites Biar Yakin Semua Biar Untuk Meyakinkan Kita Tes Saja Loklam Yang Satunya Yang Satunya Baiklah Sobat Semua Boklam Tidak Ada Masalah Dua Dua-duanya Langsung Pasang Lagi Saja Kemudian Bisa Dites Dari Soket Sebelah Kiri Coba Ada Api Atau Tidak Seperti Kita Ngetes Yang Sebelah Kanan Ada Sepan 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 Oke Sobat Semua Ada Cuma Sepan 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 Tidak Terang Sobat Ya Itu Mari Kita Lakukan Ini Bagus Tapi Hidup Semua Ya Tiga Ya Sepan Yang Ini Mati Baiklah Sobat Semua Untuk Itu Mari Kita Lakukan Pengecekan Seolah Tidak Peraturan Adanya Api Yang Masuk Pada Soket Ini Baiklah Sobat Semua Coba Kita Mulai Cek Saja Seek Bagus Seek Seek Bagus Kita Lihat Jalur Jalurnya Dulu Baiklah Sobat Semua Untuk Selanjutnya Berarti Kita Sekarang Harus Melihat Saklarnya Soalnya Kita Dari Sikring Sudah Bagus Tetap Ada Api Masuk Kemudian Kita Coba Lihat Dulu Bagian Saklarnya Sobat Ya Tapi Kita Disini Harus Buka Setirnya Sobat Harus Buka Setir Kita Copot Dulu Biar Kelihatan Jelas Oke Kita Copot Saja Cepet Terus Saja Saklar Setir Sepirnya Oke Seperti Ini Sobat Jadi Disitu Ada Baut Empat Bisa Kita Buka Lebih Baik Kita Angkat Dulu Saja Pihal Jelas Kemudian Bisa Kita Lepas Dulu Soketnya Dari Bawah Sobat Seperti Ini Sobat Soket Soket Apa Namanya Saklar Lampunya Coba Kita Lihat Lidah 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 Terutama Sobat Kadang Kadang Disini Sering Error Disini Ini Pertama Lampu Seri Sobat Kita Ceklekan Kesini Pegang Kita Ceklekan Kita On Kan Satu Itu Lampu Seri Nah Coba Diceklekan Satu Kemudian Lampu Depan Dua Kemudian Atas Bawah Ini Lampu Depan Nempel Mas Nah Tuh Ini Lampu Depan Lampu Bawah Baiklah Sobat Untuk Mengetahui Lebih Jelas Jadi Disini Bisa Kita Pencet Saja Nomor Satu Ini Ini Harusnya Lampu Seri Yang Hidup Sobat Jadi Caranya Kita Pencet Dulu Untuk Mengecekan Masih Nyambung Atau Tidak Ke Arah Lampu Seri Nah Ini Bisa Kita Pencet Seperti Ini Oh Ya Itu Jangan Lupa Kita Pasang Dulu Sambungan Tabel Sambungan Oke Disini Bisa Kita Pencet Nomor Satu Coba Ini Harusnya Seri Yang Hidup Pencet Kita Lihat Dulu Kedepannya Oke Lampu Seri Hidup Coba Jangan Lepas Pencet Pencet Lagi Baiklah Sobat Semua Ini Kita Pencet Dari Dari Saklarnya Lampu Seri Hidup Kemudian Coba Kita Pencet Nomor Dua Lampu Depan Nah Itu Coba Kita Pencet Nomor Dua Pencet Hidup Nggak Apanya Oke Sobat Semua Lupa Jadi Soket Belum Kita Masukkan Yang Ke Ara Boklam Malum Sudah Agak Sikun Sedikit Sedikit Jadi Harus Dimaklum Ini Soket Lidah Yang Nomor Satu Ini Seri Kemudian Lampu Besar Sobat Yang Nomor Dua Ini Coba Kita Sekarang Pencet Yang Lampu Nomor Dua Coba Pencet Nah Itu Hidup Bagus Lepas Pencet Pencet Lagi Kok Nggak Hidup Panas Pakai Obeng Pencet Hidup Hidup Coba Lampu Yang Atas Yang Paling Pinggir Oke Hidup Semua Sobat Jadi Masalah Boklam Jalur Berarti Masih Hidup Semua Berarti Kita Sekarang Tinggal Melihat Apa Yang Ada Pada Sakar Ini Sehingganya Tidak Mau Ngonek Kedepan Oke Untuk Itu Kita Sekarang Turunkan Saja Kita Buka Kita Di bawah Saja Nanti Lihat Apa Yang Menjadi Kendala Oke Sobat Semua Disini Sudah Kita Buka Lidah Lidah Jadi Bisa Kita Buka Saja Disini Kita Cabut Nanti Kita Coba Kita Hamplas Dulu Lidah 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 Platina Platina Yang Ada Disini Kita Hamplas Dulu Nanti Reaksinya Bagaimana Kita Buka Dulu Saja Ininya Kita Copot Dulu Harus Hati Hati Sobat Jangan Sampai Patah Soalnya Ini Rentan Banget Nah Seperti Ini Sobat Jadi Kita Bisa Lakukan Pengamplasan Saja Disini Masukkan Amplas Nanti Agak Kita Tekan Kemudian Kita Masukkan Amplas Disini Bisa Enggak Nah Dikecilkan Amplas Lidah Seperti ini Sobat jadi keempat lidahnya ini kita lakukan seperti ini yang penting sudah kelihatan bersih pada platinanya nanti kita langsung tes lagi baiklah teman-teman semua disini lidah-lidah yang arah seperti platina ini sudah kami hamplas sudah kami hamplas semua sobat ya coba kita pasang saja kemudian nanti kita tester lagi coba dipasang saja man pasang saja ini sudah ini baiklah sobat semua coba kita tester saja dulu kita tester setelah kita hamplas coba-coba ya bagian api masuk apinya sini masuk ya oke coba kita tes untuk seri untuk seri bagus sobat ya oke kemudian kemudian langsung ke lampu depan coba kita kan mau dia eh aduh 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 mau mat eh coba sekarang lampu dimnya yang ini ya kita ceklekan setelah ini nangguh jauhnya ya eh oke sobat semua eh setelah kita lakukan penghampelasan eh lidah-lidahnya ini termasuk sudut sekarang sudah bisa nyambung sobat ya antara api masuk kemudian api keluar dia sudah kita tes pakai tester tadi sudah nyambung baiklah sobat semua coba kita langsung saja kita tes di mobilnya langsung kita tes lampunya bagaimana hidup atau tidak baiklah teman teman semua setelah kita cek kita korek korek kabel seluruhnya kabel yang ada pada dashboard sini kita tester sudah semua jadi tidak kami temukan sobat ya apa penyakit yang ada pada lampu mobil putar injeksi ini sehingganya tidak mau hidup dari saklar dari saklar sini bagus sobat ya kita lihat lidah-lidahnya juga bagus tidak ada yang terbakar atau meleleh kemudian dari kabel sambungan sebelah kiri juga itu sudah kami acak-acak seperti ini sobat ya tapi tetap tidak mau hidup untuk itu untuk cara singkatnya pakai cara kita jadi pakai jalan pintas saja yang penting kita tidak mengganggu pada jalur ke arah mesin sobat ya ke arah itunya yang penting aman jadi kita bisa bisa kita jemper saja dari saklar langsung ke arah ke arah boklam ya sobat ya karena disini kita sambungkan ke arah boklam langsung seperti standarnya bawaan pabrik ternyata hidupnya sepaning lampunya sobat ya ternyata hidupnya lampunya sepaning akhirnya kita ambil keputusan kita putuskan saja arah kabel yang ke bawah dashboard sini sambungan-sambungan yang sini kalau kita harus buka kabel semua sangat repot dan tentu makan waktu soalnya kabelnya ada di bawah dashboard sini untuk itu untuk mengatasinya kita potong saja yang arah ke dashboard kemudian kita cari langsung saja dari arah saklar sobat ya oke kita langsung kerjakan saja bagaimana nanti hasilnya kita coba langsung saja karena kita melalui soket ini kabel yang lama ini seolah-olah kayak ada kekonsletan di bawah dashboard jadi sehingganya hidup lampunya juga tidak terang sepaning lah sobat ya telah kami korek-korek dari luar ternyata tidak ketemu akhirnya kita ambil keputusan karena berhubung sudah sore sobat ya kita langsung cangkok cangkok saja dari sini langsung ke arah blok lamp oke kita langsung cangkok saja yang penting lampu hidup kemudian aman tetap kita melalui seekring sobat ya tetap melalui seekring jadi aman tidak akan ada masalah yang jelas hanya kita melepaskan kabel yang jurusan dari dashboard saja yang di bawah dashboard karena untuk dibuka membuka dashboard sangat repot jadi bisa dikatakan terlalu lama jadi bisa kita pakai cara ini sobat ya terutama para sobat pemula bisa lihat jadi caranya yang arah dari dari saklar kita cangkok saja langsung ke arah boklam sobat ya jadi disitu ada kabel warna apa itu warna coklat ya yang satu coklat yang satu coklat terus kemudian yang satu hitam merah 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 kuning merah kuning merah kuning merah putih putih tapi udah burung putih 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 oke jadi kita kupas seperti ini sobat ini arah jalur yang dari saklar ya mat ya dari saklar lampu kita kupas warna putih merah dengan warna coklat ini yang mengonek ke arah lampu depan sobat sobat sudah kami katakan dari tadi jadi kita langsungkan melalui soket tidak ada konekan atau hidup cuma sepaning lampunya tidak terang jadi seolah ada yang bocor api di bawah dashboard sini kemudian coba dites dulu oke sobat semua coba kita tes dari saklar sekarang ini seri belum sambung oke nah ini lampu bawah oke oke sobat jadi oke seri belum kita sambung ini satu seri kedua lampu depan kemudian lampu bawah lampu ke atas seperti ini oke sobat semua ini berarti langsung kita ambilkan kabel warna kuning putih dengan warna coklat yang langsung kita ke boklam akhirnya hidupnya bagus yang dari boklam ini kan ada tiga kabel ini yang satu kan ini langsung dari skring nah itu langsung dari skring yang merah putih oke sobat semua jadi yang kita putus hanya dua saja sobat yang lampu naik atas kebawahnya lampu ke atas lampu kebawah kemudian lampu standby dari skring setrum standby dari skring tetap masuk ya tetap masuk yang kita putus yang arah lampu jarak dekat dan jarak jauhnya saja oke sobat coba kita copkan saja biar kita tahu serinya hidup atau tidak oke kita ceklek pertama seri hidup ya oke seri hidup ini lampu pertama sobat seri ya kemudian lampu bawah nah lampu atas oke sobat jadi seperti ini bagus ini yang bawah yang coba sekarang yang lampu atas itu yang bawah yang atas coba yang bawah atas kayaknya terbalik terbalik kayaknya jadi terbalik terbalik ya ini ini lampu atas ini lampu atas ke atas lampu bawah tapi tidak terbalik pas kok pas tuh ini jauh jauh tuh ini dekat tuh bener kok mat pas mat bener ya bagus jadi lampu dim di speedometer juga hidup sobat ya nah ini jarak jauh tuh hidup ini jarak dekat oke sobat semua nah seperti ini jadi setelah kita teliti setelah kita cek berarti kabel yang bocor atau spanning ini ada di bawah dashboard ini makanya untuk itu kita ambil jalan cepat saja agar cepat selesai kita cangkok seperti ini sobat ya kita cangkok jangan lupa kita warna merah putih satu kemudian warna coklat satu langsung kita langsungkan saja ke arah boklam sobat ya kemudian lampu yang merah putih yang kabel yang merah putih di soket boklam ini ini langsung dari dari screen api masuk yang ke sini api standby kemudian mainnya lewat sini lewat kabel dua ini atas bawahnya oke untuk yang sebelah kiri kita bisa langsung ngambil dari sini ke arahkan ke sana sobat ya seperti itu jadi karena kabel yang di dalam sini sudah bisa dikatakan konslet lah jadi kita susah sekali itu bisa kita gunakan cara seperti ini baiklah sobat semua demikianlah tips dari kami atau video dari kami masalah kabel atau masalah lampu depan yang seolah-olah susah hidup tidak tidak hidup ataupun hidup dia spanning tidak terang lah yang jelas lampunya jadi demikianlah video-video dari kami mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi para pemula bisa ikuti cara kami menelusuri masalah lampu depan yang mati pada mobil putura injeksi ini demikianlah mudah-mudahan kita sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati